Pengen punya motor, pengen punya mobil, gak punya duit. Bagaimana jadinya kalau Mpu Alpa mengerjai para pemain film pancaran sinar Petromax dengan menirukan gaya mahasiswa dan pemain OVJ? Mendengar suram Mpu Alpa yang lepas saja sudah ramai, apalagi ditingkahi dengan goyangannya yang full ekspresif. Pemandangan ini tersaji, diselah pemain PSP menjadi bintang tamu OVJ selasa malam tadi. Mpu Alpa mengajukan pertanyaan kocak kepada Uus, Wira, Abdur, dan Aziz doa ibu. Bukan cuma memberikan tebak-tebakan, ada hukumannya bila pertanyaannya dijawab salah. Mirsa, mumpung ada PSP jadi bintang tamu di OVJ, Mpu mau kasih tebak-tebakan buat mereka nih, kira-kira pada mau ya. Kalau kagak pada bisa jawab, Mpu suruh coket. Sasaran pertama adalah Abdur Arsyad dan Wira. Seperti apa kelucuan mereka dalam menjawab? Lalu goyangan apa yang akan mereka peragakan? Abang, abang di PSP abang sebagai apaan nih bang? Saya berperan sebagai Om Ade, Om Ade itu yang main gendang satu. Oh Om Ade yang sebagai main tabu gendang. Nah kalau ini? Kalau saya berperan sebagai Adit, gendang dua. Oh gendang dua, gendang satu, gendang dua. Nyangtaknya apa duduknya? Obesnya. Obesnya. Ini? Saya yang boco. Boco. Oke. Pertanyaan pertama dilontarkan untuk Abdur Arsyad. Tebak ya, kalau gak bisa tebak harus joget. Ya bakso apa yang bisa berenang? Baso yang kursus berenang. Baso ikan hidup di air. Abdur yang gagal menjawab harus berjoget dengan lagu Fatimah yang dinyanyikan oleh Mpo Alpa. Abang, abang harus goyang, goyang. Oke abang bewok. Setelah Abdur, giliran Wira yang mendapatkan pertanyaan dari Mpo Alpa. Sebelum dimasukin kering setelah dikeluarin basah. Apa tuh? Sebelum kering setelah basah. Pakaian mesin cuci. Cura itu juga lah, banyak. Ternyata Wira pun gagal. Nasibnya sama seperti Abdur yang harus berjoget Ria. Sebelum dimasukin kering setelah dikeluarin basah. Apakah itu? Recelo, Fatimah, jandeng. Ude, Fatimah, jandeng, duwe. Abang, abang harus goyang, goyang. Tic-tic-tic-tic-tic. Mpo Alpa kembali mencari sasaran baru. Hingga akhirnya ketemu dengan komika lainnya, yaitu Uus. Lirik kesana, lirik. Bang Uus! Aku kegembang. Bukan, bang Uus! Kamu di PSP ini sebagai perannya sebagai apa? Sebagai Om Dindin. Om Dindin itu sebagai megang alat musik apa? Om Dindin ini sebagai pemegang alat musik kecimpring. Kecimpring. Pokoknya kan kamu pernah tuh yang jadi pemandu lagu di tempat karaoke. Ada, ada, ada. Bang Uus, aku punya tembak-tembakan harus dijawab. Kalau gak bisa dijawab, bang Uus harus goyang. Fatime, jandeng, mudeng, patime. Pokoknya kalau gak bisa dijawab harus joget. Pertanyaannya, mana dia ya? Oke. Kera apa yang ada di pojokan? Kera, kerasukan. Keramasan. Kerapihan. Kera baju. Uus pun gagal menjawab. Jawabannya, keranjang sampai. Ayye, patime, jandeng, mudeng, patime, jandeng, mudeng. Abang Uus harus goyang-goyang. Iya. Aduh bibirnya si Aiz. Pemain terakhir yang menjadi target poalpa ialah Aziz. Doa ibu. Ini idungnya si Aiz. Mencukai. Oke, Bang Aziz ini perannya sebagai apaan? Sebagai Bang Omen. Bang Omen itu sebagai alatnya pemain musik kalian. Ini, ukulele. Ukulele yang gimana sih? Oh ya, gitar. Senar empat. Oke. Bang Aziz, kamu harus jawab pertanyaan, Po. Kalau gak bisa jawab, harus goyang. Oke? Kalau bisa, sayang goyang. Oke. Gue poneka mampang ya. Oke. Oke. Gajah apa yang belalainya pendek? Gajah pesek. Akhirnya, ada juga yang bisa menjawab tebakan Po Alpa dengan benar. Karenanya, giliran dirinya yang mendapat hukuman berupa berjoget dengan gaya boneka mampang. Fatime, jande tuwe. Fatime, Mpo Alpa goyang-goyang. Oke. Jangan lupa nonton film PSP Gaya Mahasiswa mulai tanggal 31 Januari di Bioskop-Bioskop. Kesayangan Mpo Alpa. Semuanya. Oke, terima kasih. Makasih Bang Ajit. Bye. Bye. Fatime. Sub indo by broth3rmax